Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya senduh, air matarnya hampir tak terbendung, beliau datang Ustaz, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya Bagaimana amalannya? Udah lama tidak? Cukup lama, ibu udah ingatkan berkali-kali Ibu pulang sekarang Malam, malam ibu sholat Tapi di samping tempat tidur anak ibu Ibu bermohon kepada Allah Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah Ini anak yang kau titipkan kepadaku Dilahirkan di rahimku Dipertahang jawabkan olehku sampai dengan aku berpulang Mohon jadikan ya anak yang soleh Rajin menunaikan sholat Dan ringankan hisapku di akhirat nanti di hari kiamat Ibu minta aja, nanti hari ketiga ibu kesini lagi Gak usah diingatkan lagi, ibu gak usah bilang sama anak Lakukan itu aja, hari ketiga pulang kesini Kesini lagi datang Apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam tujuh kurang sedikit Dari kejauhan panggilan begitu kencang Ustaz, bawa nasi uduk Anak saya sudah sholat Kok bisa mu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu Anaknya bangun, dia berdiri Langsung dia kejar, dia peluk Ibunya dia menangis Mama maafkan aku katanya kan Maafkan aku Ibunya pun ikut nangis Aku kan selama ini gak sholat karena mama kan tujuh gak sholat Bapak juga sibuk begitu Keluarlah kalimat itu Maka keduanya saling bermaafan Saling berpelukan dan sebagainya Disitu berjanji anaknya untuk menunaikan sholat Bahkan datanglah ke pesantin Kami siapkan murid untuk membimbing Dia bukan hanya sholat Tapi menghafal Quran Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 jus Mungkin sekarang sudah 30 jus Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran Sampai jumpa di video selanjutnya